Mendaftar ke DPD Partai Nasdem Kota Sorong, bakal calon wali kota Apner Ronald Jitmau menyatakan Nasdem dengan gerakan restorasi, perubahan, dan PDI perjuangan sejalan dengan visinya yaitu perjuangan merubah wajah Kota Sorong. Bakal calon wali kota Sorong Apner Ronald Jitmau selasa 6 Mei pukul 8 malam mendatangi kantor DPD Partai Nasdem Kota Sorong di Jalan Basukiramat, km 10, untuk mengembalikan formulir pendaftaran ke Partai Nasdem. Kehadiran Apner Jitmau bersama rombongan tim pendukungnya di Sekretariat Partai Nasdem disambut pengurus dan panitia penjaring bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang sudah menunggu. Kepada panitia penjaringan bakal calon wali kota Apner menyerahkan dokumen proposal yang diajukannya kepada DPP Partai Nasdem di Jakarta guna menjadi pertimbangan DPP memberikan rekomendasi kepada dirinya untuk mencalonkan diri maju calon wali kota Sorong pada Pilkada Serentak 27 November 2024. Usai menyerahkan dokumen pendaftaran, Apner kepada Awak Media menyatakan visi Nasdem dengan gerakan restorasi dan PDIP dengan konsep perjuangan bersama-sama sejalan dengan visi dirinya maju wali kota untuk merubah kota Sorong. Partai yang kedelapan, saya mendaftar di Partai Nasdem, tujuan datang disini untuk mendaftar sebagai bakal calon wali kota. Partai yang bahasa tadi juga saya sampaikan bahwa cocok namanya Bedei Perjuangan dengan Nasdem itu berjuang untuk sejahtera rakyat dan restorasi perubahan. Jadi berjuang merubah kota Sorong wajah yang lama harus menjadi wajah yang lama. Dari pantauan CWM bahwa sejak dibuka pendaftaran sudah tujuh balon wali kota yang ambil formulir, sementara yang sudah mengembalikan baru Barbalina Osok, Septinus Lobat, Silas Kalami, Gusti Sagrim, dan Apner Jitmau. Yang sisanya akan dikembalikan Rabu 7 Mei sesuai batas waktu pengembalian formulir. Septinus Kambu, CWM Channel